Semoga ini menjadi penggerak dan motivasi kebangkitan Islam di dunia ini. Kami yakin Allah maha melihat. Rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan, pertolongan dari Allah sudah semakin dekat. Dan berilah kabar gembira pada orang mu'min. Pertolongan sudah dekat dan kemenangan akan segera kita raih. Yang kita harapkan adalah umat Islam dapat hidup dengan tenang dan tentram. Dengan mayoritasnya, dengan kehidupannya yang selalu berdamai. Karena Islam tidak pernah mengenal dendam. Tidak pernah mengenal balas dendam. Tapi Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil'alamin. Semoga apa yang terjadi ini bisa segera terkuat. Kami mohon pada lembaga hak asasi manusia untuk membongkar segala apa sebenarnya yang terjadi. Siapa yang membunuh anak kami ini. Karena anak kami tidak membawa senjata. Mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata. Apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus. Yang tidak jelas dan tidak curah. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kaksan dengan tangan kosong. Dan kami sangat yakin itu. Tolong para petugas, anggota DPR RI. Bangkitlah. Bukakan kebenaran. Kalau datang kebenaran dari Allah itu akan terbuka semua. Dan kejahatan kesuliman ini akan dihancur dibuat oleh Allah. Wahai para anggota DPR kami berterima kasih. Yang setelah dari komisi tiga. Yang setelah ikut campur tangan dan mohon untuk segera dibuka. Dibentuk tim investigasi. Agar terbongkar segala kejahatan ini. Jangan terus diseruskan. Tapi segera dimusnahkan. Tim-tim yang telah mengatur siasat. Siasat bagaimana caranya untuk membunuh enam orang anak ini. Tolong. Kami serahkan pada anggota DPR RI untuk membongkar. Menyuruh dan membentuk satu tim yang bisa membongkar.